Kita siapkan hati kita. Mari kita masuk. Kami semua berada di dalam satu kursi. Dan wajah Tuhan seberi menawasi, melihat, dan menunjukkan kepada kami setiap jalan hidup kami, kami melihat ada pemulihan Tuhan. Kami melihat, apapun kami tidak melihatnya. Kami mengerti ataupun kami tidak mengerti. Secara sadar atau kami mungkin banyak kesedaran. Kesetiaan apa yang kami alami akan membawa kami ke dalam pengenalan akan kebanyakan. Akan kesetiaan, akan kebaikan. Dan kami semuanya akan bertanya banyak seperti hambamu Ayub. Kami akan belajar bagaimana Kak Ayub bertanya kepada Tuhan. Bahkan Ayub juga mulai melihat ada hal-hal yang perlu. Dia ingin sekali mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahkan sampai kepinginnya jawaban itu Ayub ingin berperkara dengan Tuhan. Dan disitulah kami mengenal batas-batas apa yang Tuhan disinikan terjadi pada hari hidup kami. Pada ayat dan seluruh apa yang ada dengan sejarah kita. Tuhan kami tahu. Engkau lebih berkhidmat jauh lebih kami. Kau maha berkhidmat. Pengetahuan, kekuatan, penyertaanmu. Dalam sempurna adanya. Kami menjadi manusia seringkali sulit sekali untuk menerima apa yang ada yang kami terima. Secara pikiran waras kami atau sehat kami. Kami seringkali berpikir hal-hal yang di luar. Bahkan kami seringkali juga ingin memberitahu Tuhan. Lebih-lebih kami ingin mengarah ke Tuhan. Mengguru Tuhan. Dan disitulah kami akan mendapatkan dampak yang besar dalam kehidupan kami. Iman kami akan menjadi lemah. Dan kami akan semakin sulit untuk berjalan bersama dengan kita. Karena beban kehidupan kami tidak kami taruh kepada hadirat Tuhan. Dan kami letakkan membawa kaki Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajalah kami hari ini untuk belajar melihat pencobaan ayu. Adalah pencobaan yang tidak melepih daripada kekuatan manusia. Dan inilah jaminan dari Tuhan. Kau sedia. Kau mempimpin serta memberikan kekuatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. dan serang hati kami biar Allah berhubung dan menolong kami. Dalam nama Tuhan 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 Tuhan. Amin. Mari kita buka Kitab Ayu Pasal 38. Kitab Ayu Pasal yang Ayat yang pertama sampai ayat yang ke 5 terus 8 dan 12 saya baca Maka dari dalam badai Tuhan atau Yahweh Menjawab Ayu Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Bersiaplah Engkau sebagai laki-laki Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu Aku. Dan ini kalimat yang membuat Ayu kelihatan begitu dungu begitu kuduh kalau kita ngomong juga menjadi orang yang tahu Bisa Dimanakah Engkau ketika Aku meletakkan dasar undi ceritakanlah atau jelaskanlah kalau Engkau mempunyai pengertian bagaimana Aku menciptakan itu Siapakah yang telah menetapkan ukurannya Bukankah Engkau mengetahuinya sendiri Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya yang mengukur semua apa yang Tuhan ciptakan semesta alam dan sampai semesta ini Dan ayat yang delapan Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim ketika aku membuat awan menjadi pangkirannya dan kekelamahan menjadi kain bedungnya ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu ketika aku berfirman sampai disini boleh kau datang jangan lewat disinilah gelombang-gelombang yang congkok akan dihentikan 12 Pernakah dalam hidupmu Allah bertanya pada Ayub ini berperkara seperti orang yang langsung berhadapan Pernakan dalam hidupmu kau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya setelah ini satu kalimat Ayub ditantang oleh Tuhan dan kemudian kita lihat pasal 42 ayat 1 jadi ini jawaban Ayub maka jawab Ayub kepada Yahweh kepada Tuhan apa yang dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal dan Ayub betul-betul beriman dalam firmanmu siapakah dia yang menyeluhi keputusan tanpa pengetahuan itulah sebabnya tanpa pengertian dalam kebodohan tanpa pengertian itu dalam kedunguan dalam hal yang begitu lamban hati Tuhan Yesus memakai kata-kata ini persis pada muridnya yang di emos keleopas dan teman betapa lambannya hatimu betapa bodohnya kamu dikatakan demikian tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui sudah orang-orang ahli astronomi bercerita teori-teori tentang Big Bang tentang apapun Tuhan tanya memang kamu ada waktu saya menciptakan kamu berteori tapi kamu tidak pernah tahu dan tidak pernah memasihkan betapa dunia kamu orang berteori tentang psikologi manusia ada empat sifat manusia melankolik kolerik pragmatik dan sangwi dan Tuhan katakan dengan berteori seperti itu merasa orang sudah ngerti manusia Tuhan katakan betapa jenuhnya memang kamu yang menciptakan manusia jika kamu berteori dengan teori karakter manusia teori manusia dan kebenaran itu kebenaran yang bukan kebenaran yang menyelamat jadi kita tidak boleh memakai kotba Yesus berwata melankolik itu ngaur saya pernah ada kotba seperti ini Yesus itu orang sempurna jadi dia itu banyak jadi dia flagmatik ini dari mana orang pakai firman Tuhan tapi diperkosa dengan prinsip-prinsip psikologi Tuhan mengatakan betapa bodohnya kamu kamu sudah melihat aku kamu sudah kenal aku dan bertahun-tahun kamu tahu aku aku sudah memberitahu kamu aku mati tiga hari dan aku bangkit kenapa kamu gak percaya dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-muridnya itu mereka gak percaya dan mereka mengatakan ini hantu kurang aja gak sesuatu soal pikir-pikir oh itu kan murid-murid Tuhan Yesus memang ya gak ngerti kan kalau saya ngerti siapa bilang seri kita sama lamban hati dan bodoh seperti dalam hidup kita dan orang merasa apa yang dicapai oleh keberhasilan kita terus kita berkata wah ini adalah itu semua adalah betapa butuhnya kita pekerjaan manusia tidak ada yang sempurna seluruh pelayanan kita tidak ada yang sempurna apa yang kita kerjakan tidak pernah pekerjaan yang dikerjakan manusia tanpa adanya penyertaan Tuhan semua adalah kegagalan dan itu dijamin oleh Tuhan sendiri rancangan bukan rancangan jalan bukan jalan sudah sudah lihat betapa bodohnya Abraham waktu dipanggil pertama kali dia nyasa dipanggil lagi nyasa sampai nikah pun nyasa orang yang disebut sebagai bapak beriman tidak terlepas dari dosa kebodohan Daud juga sama Salomo juga sama dan kemudian kita merasa lebih hebat daripada Abraham daripada Daud terus kita saking kagumnya dengan seseorang kita mengatakan wah ini pendeta ini sempurna kita harus tahu bagaimana Ayub berkata demikian tanpa pengertian aku telah bercerita tentang Tuhan Tuhan itu seperti ini dan dikatakan disini itulah sebabnya setelah aku membawa dalam hidupku dalam debu dan apu dan dia menyesal setelah kita lihat ayat yang keempat firmanmu dengarlah maka akulah yang akan berfirman aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku setelah ini ayat kelima hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mendengar itu kan telinga tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau serah masih ingat kita mempunyai satu prinsip Yesus adalah pengantaran dan Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang pernah mendengar suara Allah suara Yahweh dan tidak ada seorang pun yang melihat Allah betul kan sekarang saya tanya yang dilihat ayub ini siapa kalau Allah tidak bisa tidak bisa didengar yang dilihat ayub siapa yang didengar ayub siapa dan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang kenal Bapak suaranya apalagi kamu lihat tidak ada orang yang bisa melihat dan di dalam sejarah manusia tidak ada satu orang pun yang melihat Bapak kecuali anak ada orang berkata saya bisa melihat Bapak saya bisa melihat Roh Kudus sejarah Roh Kudus itu Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Roh Kudus sejarah jika surah katakan Bapak bisa dilihat Roh Kudus bisa dilihat sejarah itu sesuatu hal yang tidak mungkin karena kalau sampai kau bisa melihat kau bisa mendatangi Tuhan Bapak itu surah kita binasa dan terus bagaimana saya bisa kenal dia maka Tuhan memberikan sempat tanya pengantaranya dia menjadi manusia sehingga kau melihat manusia Allah ini kau melihat Allah dan itulah cara Tuhan memberikan pada kita supaya kita gak melihat Bapak langsung karena mati maka Bapak memberikan anaknya menjadi manusia dan kamu bisa melihat aku melalui anakku jadi orang-orang yang melihat aku melihat Bapak jadi satunya sekarang ini dilihat ayub siapa yang didengar ayub siapa yang berbicara dengan ayub siapa Tuhan disengatakan Bapak tidak pernah berbicara dengan manusia tidak pernah dilihat dengan manusia nah yang bicara siapa kenapa Bapak Bapak Puritan itu salah satunya adalah dan juga lima shola itu orang selalu lupa satu shola shola skritura shola fide shola gracia oh ya ada ketinggalan satu solidio gloria luar biasa sesudah kita ditipu oleh iblis kenapa karena solus kristus tidak pernah dibicara kamu bisa mengenal firman dari mana kamu bisa kenal firman karena kristus menjadi manusia bagaimana kamu bisa dianugerai oleh Tuhan shola gracia beriman karena kristus hanya kristus tanpa kristus tidak ada empat shola yang lain tapi itu gak pernah diajar setelah selama saya menjadi di gereja yang evangelical reformasi mereka tidak pernah berani mengajar solus kristus dengan kekuatan seperti kongkurinan yang mengatakan the whole of the bible spiritual itu hanya orang-orang yang punya hati dengan kristus yang dalam baru dia bisa membuka itu semuanya surat surat pengen tahu siapa dia John Piper Paul Wasser dan semua orang-orang yang sangat freaky yang sangat istilahnya merindukan dan tergila-gila dengan istilah negatif tidak pernah kita bisa berbicara firman Tuhan tanpa firman itu menjadi memisah apapun dan itulah kekuatan yang bisa membendung segala kesesatan pengajaran yang ada dalam rumah Tuhan nah sudah kita melihat sekarang latar belakang kita ayub ayub ini bukan jalur orang pilihan ayub ini adalah berada di daerah yang mungkin risuk otak dan ayub adalah orang yang bukan seperti Abraham yang dipanggil Tuhan terus kemudian bukan ayub sejaman dengan Abraham berbeda daerah berbeda tempat tetapi ayub menjadi contoh bagi kita bahwa di luar daripada keturunan Abraham Tuhan berhak menyelamatkan manusia jadi tidak harus keturunan dari Abraham darah dakin Abraham dan banyak orang berteori Israel sekarang ini adalah darah dakin daripada Abraham terpastif selamatkan oleh Tuhan kita terlalu bodoh mengatakan demikian kenapa karena Abraham itu istrinya Sarah Hagar juga istrinya kalau kita mengatakan keturunan Abraham itu orang-orang pilihan orang-orang Islam itu semua orang pilihan karena keturunan Ismail dan orang-orang Afrika yang dari ketura istri yang ketiga itu juga keturunan Abraham dan anaknya ketura buahnya yang kita gak pernah tahu siapa ketura itu jadi Abraham bukan hanya Sarah istrinya kalau dari darah dakin Abraham maka Agar punya Ismail anak itu 12 kerajaan Arab yang hebat hebat itu sama dengan Israel sudah tahun Midian Midian itu adalah suku salah satu keturunan dari anak cucu Abraham dari mana dari ketura jadi kalau dipikir-pikir cucunya Abraham itu berperang sendiri perang ini perang ini itu itu keturunan dari Abraham semua kalau sudah lihat sejarahnya itu darah dakin Abraham semua jadi kalau orang berkata oh ini darah dakin Abraham pasti diselamatkan sesuai kita belajarlah maka ada seorang alih dunia perang dan pertahanan dan apa ini ahli strategi perang dengan negara-negara itu seorang muslim bernama ibu koni bagaimana kamu menyelesaikan perang hamas dan israel perang-perang saudi dengan israel dan semuanya dia mengatakan satu kalimat dan itu benar kalimat itu gampang kalau ingin tahu ini daerahnya siapa tanah siapa gampang tes dna kamu israel benar atau enggak kamu hamas benar enggak dan baru dicocokkan udaranya ini cirinya ini kan ada itu semua kan tes ini enggak bisa kamu mau menipu apapun enggak bisa kamu israel atau enggak dites oh ini campuran enggak bisa buang kamu enggak asli campuran dan sesudah tahu dalam alkitab 10 suku bangsa israel punah dan sudah tidak ada jalan jaman pembuhan mereka bercampur mereka berhala dan mereka begitu rusak dan tuan buang mereka dan tidak ada mereka yang kembali lagi karena suku yahudah dan itu pun dua suku itu pun akhirnya juga hancur sekali kita belajar sejarah terus akhirnya orang berkata oh nanti di aprejaman sama setripulasi kemudian orang melihat bangsa israel itu yang sungguh israel yang asli itu akan diselamatkan jumlahnya 144 ribu 144 ribu itu bukan tafsiran Alkitab orang dispensasi bicara itu semuanya 144 itu mewakili seluruh hidup orang percaya dan itu ada di dalam satu wujud yang bisa memberikan 144 ribu orang percaya yaitu apa israel yang baru siapa israel yang baru israel yang baru yakub yang baru yerusalem yang baru siapa dia adalah yesus dan suratau waktu abraham kemudian menjadi orang yang diikat perjajian dengan tuan apa ikatannya itu disunat apa artinya sunat surat surat disalib itulah kristus arti sunat jadi abraham pun tidak menjadi pokok keselamatan abraham pun harus disunat dia pun harus diselamatkan kenapa kamu mengatakan darah dagingnya menyelamatkan nah ini latar belakang di dalam kitab ini kita lihat di dalam kitab ayub tidak pernah menyingkung tentang artinya seperti orang israel surat ayub ini ditulis penulisnya adalah kemungkinan pengumpulan cerita ayub itu oleh tradisi yaudi dikatakan salomo musa atau elihu tapi banyak orang masih percaya adalah aslinya orisinilnya itu ayub sendiri yang dikumpulkan oleh musa yang kemungkinan besar musa karena musa yang pertama kali mengumpulkan semuanya jadi tradisi semuanya kita tidak ada dikatakan seperti konsep yahwehnya orang-orang yahudi tetapi ayub mengenal Allah yang mencipta alam semesta sampai akhirnya dia bertemu Allah yang menebus hidupnya jadi konsep Tuhannya itu bukan konsep seperti Tuhan yang dimengerti oleh bangsa istri jadi ayub masih memandang Allah itu belum menembus kepada Allah yang menyelamatkan kenapa akhirnya pasal 42 dia bertobat dan dia akhirnya mengenal dulu mendengar dari kata orang saja sekarang aku melihat aku mendengar langsung dari Tuhan yang berperkara dengan aku kita melihat ada empat konsep yang salah dan juga minimal ada tiga apa itu salah tentang konsep mengapa ayub sakit menderita dan sengsara luar biasa teman-teman ayub so far elifas dan yang lain termasuk juga elifu yang terbaru yang pertama saya tidak bahas satu-satunya itu panjang sekali itu cara berpikir pola tentang agama-agama kepercayaan-kepercayaan yang bercampur di sana yang pertama segala penderitaan itu adalah karena adanya dosa dan ini menancap kepada gereja Tuhan dan selalu karena ada dosa itu dihindari kalau ada penderitaan selalu berkaitan dengan dosa kalau ada kesalahan oh ini selalu berkaitan dengan tanah petik ada dosa masa lalu ada karma maka ada orang ditentukan dengan wotonnya tau woton? oh ini wotonnya tuh woton malam dan malam itu dia punya wotonnya tuh macan waduh berat cewek lagi menakutkan segera sebaliknya kalau wotonnya tuh ular hati-hati dan ketemunya ular itu dan binatang dimakan ular aduh kamu jangan menikah dengan dia kenapa? kamu pasti dimakan oleh dia sudah sudah saya tanya walaupun itu kepercayaan walaupun itu sesuatu yang sebagai iman Kristen kita gak akan pakai itu sederhana mau tidak mau itu mempengaruhi seluruh jalan hidup kita dan seperti Ayub temen-temennya juga sama memandang Ayub aduh kasihan sampai temennya tuh nangis Ayub sampai ambil debu abu ayub saking cintainya dengan Ayub itu persahabatan pertemanan yang hebat saya seumur hidup gak pernah punya sahabat kalau saya sakit nangis aja mama saya sakit aja nangis-nangis ayub itu sakit menderita seperti itu temennya datang langsung lihat itu seorang mungkin ya mungkin saya gak tahu nampaknya Ayub kayak apa tapi dilihat langsung enggak tegal badannya dan baunya busuk saya pernah punya temen kakinya itu kena kencing manis baunya busuk nah saya bayangin Ayub itu kalau cuma satu kaki Ayub seluruh badan apalagi jadi istrinya ya boro-boro dia mikir seperti itu jadi kalau ada suami istri setia dengan suaminya waktu dia sakit istri yang sakit itu satu apa yang kita ngomong itu satu kehormatan kesetia seperti itu dan kita berdoa seperti kita juga sama seperti itu waktu senang-senang disayangi waktu sakit penyakit ditinggali nah ini yang pertama konsep semua akibat dosa sakit penyakit semua berkaitan dengan dosa nah itu konsep ada di dalam juga di dalam gereja Tuhan bahkan para pendeta banyak yang percaya ini bahkan teman saya pendetanya juga sama mengalami satu musibah satu apa gitu salah berkaitan coba kita merenungkan terus kita berpikir mungkin kita ada salahnya ada dosanya nah selalu pokoknya kaitan dosalah ayo kamu bisa seperti ini pasti ada sesuatu yang gak beres dalam hidup ayo katakan enggak saya tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat itu akhirnya menjadi orang yang dihukum oleh Tuhan seperti ini enggak yang kedua kalau kamu ngomong ala itu baik ala baik mana buktinya kenapa gak melindungi kamu kan kamu sudah diberkati Tuhan semuanya kenapa sekarang diberkat semua diambil semua dihancuran semuanya dan tinggal kamu sekarang seperti ini kalau ala baik ala itu bisa mencegah ala itu kalau baik pendudukan kasih setia itu ala bisa memberikan kita satu benteng perlingkungan jadi kamu gak sampai jatuh kalimat dari teman-teman ayub dengan iblis itu sama betul ya kalau kamu anak ala itu sama dikatakan bahwa kalau ala baik setia pasti melindungi umatnya gak sampai kamu seperti ini apalagi sampai mati nah malah sore disitu artinya apa bahwa kita pasti akan melewati penderitaan itu dan kita akan mendapatkan janinat yang ketiga nah ini yang berat mungkin bukan kamu ayub yang salah mungkin istrimu anak-anakmu atau mungkin bapakmu kalau gak bapakmu ya bapaknya bapakmu kakekmu dulu pernah berbuat hal-hal yang aneh-aneh akhirnya akibatnya itu mendapatkan tanda petik akibatnya mendapatkan akibat seperti kutukan kena kamu akhirnya segera orang idiot terus orang-orang yang ya cacat mental sesudah itu menurut contoh kalau dulu neneknya pernah jadi orang gila terus kepada anaknya oh anaknya gak ada aduh beres ini gak ada jangan lupa cucunya bisa kena dan akhirnya benar cucunya yang perempuan kena dan saya mengkonseling orang beberapa itu saya tanya pak anak saya begini kami suami istri baik-baik kenapa saya seperti ini terus saya beritahu coba tanyakan ke keluarga salah satu semua siapapun ada gak satu atau mungkin dua yang mengalami kelemahan mental seperti ini oke istrinya tanya banyak suaminya tanya dan dua-duanya ada keturunan gila semua kelemahan mental dan dua keturunan ini ketemu dan anaknya ketemu setelah ada orang lahir gak punya kaki tangan ada 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 orang lahir yang begitu banyak yang kita gak ngerti kemudian mengalami begitu banyak dalam tubuh kita ini kan pernah saya jelaskan salah minum air terus keracunan dan menyerang otak jadi besinya itu 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 menyerang ke otak kemudian membuat orang-orang di sana itu itu gak bisa mempunyai IQ yang tinggi dan duduk semuanya kenapa? karena tercemar dengan radias nah sama dengan kita hari ini kita gak tahu kita makan apa makan apa dan itu mengandung zat apa kita juga gak tahu dicampur-campur apa gak tahu mau borok seks, mau borok seks, pokoknya semua campur makanan busuk masuk semuanya kita gak tahu ada virusnya apa gak tahu kita makan aja kan gorengan apa gitu segera sekali waktu semua kemudian wah kamu kena penyakit dan kemudian segera kita divonis karena sakit terus saya tanya nyalain siapa dunia jatuh dalam dosa sebaik baik kamu sehat tiba-tiba Tuhan izinkan udara kamu ada virusnya masuk ke hidungmu masuk ke paru-parumu pekerja gagal paru-paru bisa gak? sangat bisa jadi semua kita lihat berarti apa yang ada dunia jatuh dalam dosa ini kita harus betul-betul was-was tahu kalau sesuatu sakit penyakit melandaki dan semuanya apapun itu jangan pernah salahkan Tuhan karena dunia sudah jatuh dalam dosa dan itu kesalahan daripada nenek moyang kita dan apalagi sekarang pencemaran itu sudah masuk ke dalam ranking yang sangat mengkhawatirkan polusi sekarang sudah bertingkat-tingkat luar biasa dengan bermacam-macam polusi dan itu sudah milimikron dan batas-batas sudah diberitahu sudah bayangin jadi kita berada di tempat di mana kota seperti ini sudah ada satu resiko hidup di kota seperti ini tiba-tiba ada virus teman saya yang punya wesop yang punya kue itu kan wesop itu tiba-tiba kena sakit virus dia kena serang otaknya itu juga dan dokter gak tahu setelah lama hampir seminggu baru tahu virusnya apa baru tahu karena mungkin dia punya uang yang bisa meneliti virus itu kan dan dia punya saudara di Australia ahli juga dikirim kemudian oh kamu kena virus ini dari mana virus itu bukan virus covid virus beda lagi jadi rumah sakit dua minggu nah kita orang-orang yang gak gak punya dana semuanya kena itu ya ngotar betul kan mencoba bagaimana gak bisa yaudah terima aja ya walang-walang ayub itu juga mengalami hal seperti ini dia mempunyai iman dan dia tahu bahwa ini bukan soal aku berdosa soal masa lalu saya ada dosanya atau orang tua saya ada dosanya atau hal-hal yang lain enggak aku percaya aku ini betul-betul membeli hidupku aku setia aku betul-betul mencintai Tuhan terus kenapa kamu berdosa kenapa kamu jatuh dalam hidup yang rusak penderita seperti ini hancur semuanya nah karena didesak temen-temennya karena ada satu kekuatan kemudian ayub mulai bertanya kepada Tuhan bertanya dosa kita lihat kalimat-kalimat di dalam pembinaan hari kumis sudah dua empat kali pembinaan tentang kristus dan pencobaan maksudnya kita mengenal dua prinsip yang pertama alat tidak dicobai dan alat tidak mencobai Yacobus 1 ayat 13 14 jelas ya alat tidak mencobai dan alat tidak dicobailah siapapun dan tidak mencobai apapun dan siapapun jadi kalau ada kejadian yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena ujian cobaan itu itu tidak berkaitan dengan mengatakan alat yang bertanggung jawab alat tidak bertanggung jawab kepada dosa manusia manusia bertanggung jawab itu Alkitab memberitahu yang kedua alat berhak mencobai dan menguji manusia karena yang diuji dicobai adalah anak-anaknya untuk apa membangun satu hidup di dalam kemuliaan dan di dalam hati yang menyenangkan dia Tuhan mencobai menguji kita bahkan Tuhan menantang ujilah aku dalam kitab Maliaki betul kan lu tadi Tuhan gak menguji tidak mencobai kenapa Tuhan ngomong ujilah aku kok nantang manusia karena kita berbeda berpikirnya soal ujian dan cobaannya ujian cobaan yang rencana alat selalu baik selalu kudus adil dan benar tidak akan ditimpakan kepada kita ujian yang menghancurkan alat itu menjadi penyebab dosa nasurah itu tidak akan Tuhan berikan kepada kita Tuhan selalu berikan semua menuju kebaikan jadi ada dua macam ujian dan cobaan dan ujian cobaan yang Tuhan berikan yang Tuhan sendiri lakukan itu itu adalah untuk kebaikan dan kemuliaan kita sekarang kita lihat ayub setelah nanti ada satu kalimat yang saya ingin kita belajar apa dosa yang dilakukan ayub kan dikatakan ayub tidak berdosa dengan mulutnya dengan semuanya waktu dia menerima itu setelah akhirnya ayub jatuh dalam dosa kita lihat kalimat ini ayub 14 ini jarang dibahas ayub 14 ayat yang ke 4 perhatikan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis seorang pun tidak maksudnya apa kalimat ini mustahil manusia itu bisa menyenangkan hati alam menjadi tahir dengan kekuat sendiri menjadi dari najis menjadi tahir tahir jadi najis dan ayub berkata tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti hati alam jadi ayub berbicara hal ini ini berkaitan dengan 2 Korintus 15 dan 17 dan semua ini yang kedua pertanyaan kedua dari ayub ujung kematian manusia yang tanpa penyertaan alam berada dalam kegelapan yang paling gelap kita lihat ayat 10 tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia bila orang binasa dimanakah ia surah ini sama dengan doktrin dosa dan manusia surah yang ketiga ayat 14 kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi nah ini puncak dari pertanyaan maka aku akan menaruh harap selama hari hari perkumulanku sampai tidak giliranku maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyauh engkau akan rindu kepada buatan tanganmu sungguh pun engkau menghitung langkahku engkau tidak akan memperhatikan dosaku penanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimetraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepas selamanya surah ini ayub berbicara tentang penebus alai penebus dosa dari kalimat pertanyaan ayub tiga kalimat ini kita mengenal ayub bahwa dia adalah manusia yang berdosa dia tahu siapakah dirinya dia tidak bisa kemudian menjadikan dirinya itu tahir dan dia tidak bisa berjalan dalam hidup dengan pola dia itu yang di dalam kegelapan tanpa Tuhan memberikan terang dan yang terakhir semua manusia akan mengalami maut dan hanya satu manusia yang bisa hidup yang bisa menghidupkan kita yaitu manusia yang akan bangkit dari kematian dan di alam mesias saya sekarang waktu membaca mempelajari ayub saya bertanya dari mana ayub punya konsep tentang mesias padahal dia bukan jalurnya menurut buku-buku yang saya baca ayub mendapatkan warisan secara tradisi dari sejak ada adam dan hawa itu menceritakan tentang pendepus kepada seluruh keturnanya dan ayub merupakan salah satu cabang dari sepuluh bapak-bapak yang dalam perjanjian nama sampai kepada metu salah dan semuanya dan itu adalah salah satunya keturnanya ayub jadi sepuluh keturunan yang ada dalam kita kejadian salah satunya adalah menunjuk kepada keluarga yang akan melahirkan ayub pisang setelah itu tidak ada dalam kita dari keturunan semua penelitian ada jadi dia mewarisi termasuk Abraham Lung Abraham semuanya mewarisi garis janji keselamatan dari Tuhan maka saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan ayub itu bukan orang Israel tidak tahu siapa siapa bisa menjadi orang yang diselamatkan Tuhan jadi keselamatan bukan hanya orang Kristen orang Kristen juga bisa diselamatkan saya tidak percaya kenapa kenapa karena keselamatan karena kita kurang pengetahuan tapi setelah diselidiki akhirnya ada jalur itu semua butuh waktu yang sangat banyak nah surah perhatikan kejadian ayub ini menunjukkan kepada kita ada peperangan yang tidak terlihat yang tidak bisa kita betul betul nyata kita lihat dan dimana itu terjadi itu terjadi di dunia roh dan kita tahu karena ayub dituliskan sudah selesai waktu ayub ayub gak tahu kalau sedang ada pertemuan ala dengan iblis ayub tahu gak gak tahu kita tahu gak tahu ditulis jadi masalahnya waktu ayub mengalami kejadian itu ayub gak tahu dunia itu dia gak tahu sama sekali dunia itu yang dia tahu dunia yang sekarang ini gak saya ingin kita belajar baik-baik satu dunia yang sangat sulit ini dan itu dunia paling senang orang gereja karismatik dunia roh dan dunia ini sangat berbahaya sekali dan Tuhan Yesus juga mengingatkan seluruh rasa mengingatkan jangan pernah berperkara dengan dunia petenung peramal dan semuanya atau roh-roh cahat jika kamu masuk ke situ wah ilang kamu nanti pasti dalam kesesatan maka menjadi orang Kristen kalau diberi karunia oleh Tuhan melihat bisa melihat dunia roh itu secara secara harus betul-betul dikuduskan oleh Tuhan kalau tidak itu akan mempengertian kita dan itu bisa membawa kesesatan ada yang mengajar bisikan roh aneh-aneh mengijili orang mati jadi kekuburan mengijili hei aku dengar suaramu gitu kan terus jadi tangkorak disitu dengar dari mana itu teorinya gak ada itu tapi karena tadi dalam dunia dan dia bisa melihat semuanya anak indi itu juga bisa tapi asusnya pikir dia pasti benar belum tentu loh itu benar pak terjadi tapi kan ini ngomong tahun lalu lima tahun terjadi ini wah Tuhan indiku gak pernah salah pak ngomongnya saya beritahu dia mendapatkan dunia itu dia bisa tahu tapi jangan sekali-sekali kita masuk disana dan kita memakai itu sebagai kebenaran bahwa apa yang dilihat oleh indiku menjadi kebenaran dan kemudian kita meletakkan firman Tuhan kita tidak percaya firman Tuhan kita percaya itu bina salahnya Tuhan katakan jika kamu percaya nubuatan indiku bina salah kamu dengan nubuatannya kenapa? karena firman Tuhan Allah dan bukan yang lain yang bisa tahu akhir zaman yang semuanya indiku itu cuman melihat hanya melihat dan tidak mau tahu dan jangan macam-macam oh ini ini papamu ini lagi sengsara ini harus dikirim dia lagi tidak punya duit disana kirim uang 1 miliar wah dikirim uang-uangan kan tidak bisa uang-uangan ini harus uang sungguh terus kemana? ke saya kirimnya kemana? itu saya punya channelnya bank yang ada di dunia roh terus gimana kamu kasih uang 1 miliar nanti saya kasih tanda buktinya tanda buktinya apa? dalam dunia roh nanti hatimu senang suka cita berarti diterima saking budunya anaknya dikasih uang 1 miliar ke pendetanya ini dan kemudian dia begitu kasih terus dia ngimpi hatinya tenang ketemu dengan papanya oh iya diterima sekarang itu manipulasi dan pendetanya kayak raya kenapa? duitnya banyak kalau pendetanya bisa tahu dunia roh mempermainkan ini dan kita tidak akan mengatakan hal seperti ini jadi ada peperangan rohani yang tidak nampak dan kita tahu itu terjadi sampai hari ini lupa kok tahu asal kita tahu karena kita membahas kita wahyu ngerti? kita wahyu itu kita peperangan dan semua sedang diatur oleh Tuhan trompet pertama turun kemudian cawan turun itu semua ada dan kita sedang melihat peperangan rohani dan kita wahyu menjadi kekuatan kita untuk melihat ini tujuh trompet tujuh cawan maut wah itu peperangan rohani tidak nampak di depan kita tapi Tuhan berikan pada kita dikatakan disini saudara perhatikan baik-baik jadi Allah hanya meminta Ayub untuk percaya kepada dia dan kenapa Ayub kemudian menjadi jatuh dalam tursa saudara kita lihat yang kelima nah surah ini ya setelah kita percaya yang kelima itu masmur kita baca masmur masmur 18 ayat yang ke 30 nah surah saya baca ada pun Allah jalannya sempurna janjinya adalah murni dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya setelah kalau ada kejadian yang sulit yang kita alami seperti Ayub Ayub ingin bertanya kepada Tuhan ingin tahu jawabannya kenapa saya seperti ini Tuhan kenapa kamu tega benar melihat anakmu seperti ini Tuhan kenapa aku ingin tahu jawabannya dan bahkan Ayub kemudian mengatakan aku ingin berperkara menantang engkau dan disetulah Ayub jatuh dalam dosa kenapa jatuh dalam dosa karena dia menantang Tuhan dan mulai mendakwa Tuhan menuduh Tuhan kalau aku beres dan semua terjadi kenapa kenapa kamu tidak ada jawaban dari Tuhan Ayub kecewa luar biasa dan sudah ini nampak di dalam seluruh jalan Tuhan surah kalau surah bandingkan dengan Yerima 17 ayat 5-9 Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan bahwa tentang jalan Tuhan perancangan Tuhan orang yang bersandar kekuatan Tuhan berbahagia telah kalah orang-orang yang tidak berlindung dan bersandar pada kekuatan Tuhan dan itu jelas sekali surah ada poin yang paling mendasar yang ayat itu harus belajar dari Tuhan apa aku tidak menjawab apapun hakku ayat mau apa kamu dan itu cara Tuhan kamu ngalami semua kematian kehancuran seperti ini aku tidak mau jawab dan aku tidak akan jelaskan pada kamu kenapa tak jelaskan pun kamu tidak akan mengerti tidak usah saya jelaskan saya tantang kamu waktu saya menciptakan semua dimana kamu dimana dimana pengetahanku dimana pengertianmu dimana hatimu dimana kamu ada pada saat itu ayat ayat dan Tuhan minta dimana kamu dimana kamu itu seolah-olah ayat itu didunggu-dungguin oleh Tuhan bodoh kamu 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 dua blok sekali tol kamu tahu gak Tuhan ini seperti menduduk ayat kamu itu bodoh sekali ini saya beritahu ini saya beritahu iya pak iya dan ayat tahu dari semua pertanyaan tadi memang aku bodoh tanpa pengertian aku dungu aku tolok jadi Tuhan itu kadang-kadang saudara menjadi orang itu kadang-kadang tidak mau ditanya sudah perhatikan satu emosi seorang anak dengan seorang ibu atau bapak tanya pak kenapa ini oh iya karena ini terus kok bisa pak ya papa jelas bagaimana pak kalau ini seperti ini ya gak boleh lupa papa tahu gak terus kan kalau terjadi seperti ini kan berarti gak benar ini bukan gak benar dijelasin loh papanya begitu dijelasin dijelasin sampai berpuluh-puluh pertanyaan dijelasin dan anaknya ngotot terus ngotot terus terus papanya diem pak kenapa diem jawab ini kenapa seperti maka kenapa diem semakin dia diem dan semakin kita ngotot artinya apa surat bapaknya akan marah dan alas sampai seperti itu ayuh nantang empat temennya nantang-nantang semua gitu bertanya seperti semua itu semua pertanyaan pada Tuhan ratusan pertanyaan ratusan ingin jawabkan ditanya kenapa ini kenapa kamu seperti tanya Tuhanmu kenapa kamu jadi seperti ini kalau Tuhan tidak berbicara itu berarti kamu salah akhirnya seperti Musa waktu dicobai oleh umat Israel tidak tahan akhirnya dia marahnya ke Tuhan dan Tuhan berbalik bukan kamu menuduh aku sekarang aku akan menuduh kamu kamu mendakwa aku aku sekarang mendakwa kamu ayuh ayuh berperkara ini saya jelasin saya beritahu yang Allah itu kamu atau saya secara kasarnya seperti itu kalau ayuh mengatakan aku lebih tahu harusnya gini berarti kamu menyembah berhala siapa berhala ya kamu sendiri pikiranmu sendiri berhalamu sebenarnya kekuatan dari iman ayuh ini adalah puncak waktu ayuh berbalik jadi di dalam segala peristiwa yang terjadi baik kamu bisa ngerti atau setengah ngerti setengah ngerti dan tidak mengerti atau merasakan atau bisa dipikir atau tidak tidak secara secara jalan untuk menuduh Tuhan mengerutup pada Tuhan meneluh pada Tuhan puluhan ribu itu karena satu perkara menuduh Tuhan bergeluk kesat menggurut jadi kalau anak kemudian membuat orang tuanya marah kemudian malah nuduh papa ini gak jauh dimana papa ini gak jauh dia kan udah dijawab karena dia gak ngerti dijawab gak ngerti kamu ini keterlaluan udah diem karena harusnya gitu kan malah papa ini suruh papa ini diem nah disitu kita melihat ada satu perkataan dari Yusuf apa itu yang sangat terkenal yang sangat terkenal dan kita tahu kita perhatikan dengan Tuhan yang ada dalam menurut Yusuf engkau merekareka semua merekarekaan itu sesuatu yang jahat tentang aku sampai hari ini kamu jahat walaupun tak kasih makan tak kasih minum kamu tetap berpikir aku bisa jahat coba jahat hati-hati Yusuf ini orang kuasa wah nanti kita bapak kita mati ya kok mati wah kita akan dibalas jahat oleh Yusuf gimana ini betul kan padahal Yusuf sudah baik keturunannya istrinya semua istri daripada Ruben Simeon semua dipelihara oleh Yusuf sudah dibaikin pikirannya terjahat tetap menuduh nanti dia kalau dia seperti aku Yusuf nangis tangisan Yusuf kepada saudaranya dan apa yang dikatakan Yusuf kamu pikir aku ini Allah aku ini manusia aku ingin bisa berdosa seperti kamu tapi Yusuf berkata tapi Allah selalu merekayas merekarkan yang selalu baik bagi kita itu lah kekuatan orang Kristen kekuatan kita bersekutu dalam hidup kita itu tidak ada reka-reka yang jahat yang bisa kita rekakan di depan kita apapun yang terjadi sudah berpikir secara apa secara kehidupan yang benar dan apa itu karakter Kristus menyangkali kepentingan diri menyangkali keutamaan diri mendalukan orang lain melayani orang lain mengasih orang lain sebenarnya tidak mungkin jatuh di dalam dosa seperti itu tapi kenyataannya 12 suku bangsa Israel pikirannya itu bebal seperti itu sampai Tuhan Yesus datang pun mereka tolak sudah kalau saya belajar karakter manusia yang sejati dalam bangsa Israel terus kemudian kita refleksikan pada diri kita kita ini harus binasa tanpa pertolongan tidak mungkin oke apa dosa Ayu yang pertama adalah berbantah ingin tahu dan mendesak Tuhan supaya beritahu dan Tuhan akhirnya bukan memberitahu akhirnya Tuhan menantang Ayu dan sampai akhir dua babak itu Tuhan menjelaskan tentang bagaimana dia menciptakan yang kedua bagaimana dia sedang berurusan dengan seluruh kehidupan yang baik dan yang ketiga Tuhan tidak menjawab Ayu mengapa kamu mengalami ini dan itu jawaban Tuhan jawaban Tuhan apa Tuhan menjawab dengan dia tidak menjawab dan itu hak saya dan waktu Ayu dijawab oleh Tuhan waktu Ayu diberita oleh Tuhan sesudah Ayu kemudian hatinya mengecil ketakutan luar biasa dan waktu Tuhan memberikan semua kemurahan dia itu yang pertama itu orang main catur itu itu sampai ke pojok tidak bisa lari dan dia ketakutan menghadapi Tuhan dengan kuasa yang luar biasa dan tanya dimana kamu ayo berperkata dengan aku tuduhanmu itu lihat sekarang ini aku balikan pada kamu semuanya ayo dalam ketakutan dia sungguh-sungguh baru tahu dan pada saat itu Tuhan berkata aku Tuhan yang berbunyi aku Tuhan yang mengasihi kau aku menguji kau aku memurnikan kau dan kemudian Ayu mulai dibuka pikiran dan dia berkata wah aku baru tahu siapa Tuhan yang dulu orang bercerita tentang iman Kristen dari mamaku dari papaku tapi hari ini aku melihat langsung kepada Tuhan nah dari semua yang kita lihat ini ada kalimat yang ada mencurigai Tuhan banyak sekali kita ini penuh dengan curigation kalau Allah tidak pernah tunduk kepada penilaian kita dan perasaan kita cara berpikir kita kalau sampai Allah dipengaruhi cara berpikir kita maka tidak ada orang yang bisa disaring sama itu Tuhan mempunyai penilaian pendapat semua bergantung pada dirinya tidak bergantung pada dosamu kalau Tuhan melihat dosamu enggak ada satu orang yang diselamatkan enggak ada dan Tuhan mengatakan kepada kita semuanya setelah sampai hari ini banyak orang bertanya pada saya ini bukan orang Kristen orang hidup bukan Kristen alam itu ala yang suka bunuh orang mengorbankan banyak anak-anak dan tidak mengerti manusiawi manusia terus apa berarti coba lihat berapa puluh ratus ribu bayi-bayi yang dibantai zamannya Musa dan zamannya Tuhan Yesus kenapa Allah yang baik yang lahir sebagai juru selamat itu meminta tumbal begitu banyak bayi-bayi yang harus dibunuh oleh Herodes orang bertanya pada saya coba jelasin terus saya tanya memang saya Allah gitu dan saya hanya punya pertanyaan dan saya bisa jawab seperti Alkitab jawab bayi-bayi itu mati bukan karena Allah yang membunuh mereka itu karena dosanya Herodes karena dia ingin kerajaannya tidak mau dialihkan kepada orang lain dan itu bukan salah Allah dan semua ibu-ibu yang nangis anaknya mati zamannya Musa zamannya Herodes zamannya Tuhan Yesus akhir itu bayi itu ibu-ibu nangis di hadapan Tuhan terdengar dirama tangisan Rahel gitu kan surah bayangkan seorang ibu gak tau apa-apa tiba-apa anehnya seperti tahu Hamas barusan ini dan saya dilihatkan satu video bayi dipenggal kepalanya bayi darahnya kemana-mana itu sadis sekali dan ratusan orang dibantai habis dan semua ada rekamannya waktu PBB mau belain teroris ini orang Israel berada di sana dan di PBB kami punya data semua ini datanya semua kamu belain siapa kami mau menyerang mereka karena mereka sudah menyerang kami dan saya minta hak dari PBB kami nyerang Hamas dan PBB kasih akhirnya diizinkan dan itu atas jenis itu semua kenapa begitu sadisnya masa saya menjadi bangsa diam aja kami harus menindu orang-orang penyebab ini aku hancurkan semuanya dan ini lebih gila aku bumi hanguskan semua tanah Hamas dan sekarang habis semua dari ujung ke ujung di bom itu tempuh sampai bangkernya berapa kumpul habis lulu lantak gak ada gedungnya sama sekali terus semua negara pada mau belain si Hamas Iran Jordanian dan Israel yang mengatakan kalian mau belain dia silahkan aku bumi hanguskan kota-kota silahkan sudah saya tanya bangsa Israel mengalami ujian cobaan bukan cuma 1, 2, 10 tahun atau 100 tahun bangsa yang diuji dihajar oleh Tuhan selama hampir 4.500 tahun bayangkan jadi bangsa Israel punya satu kekuatan bertahan dan dia selalu ingin mempertahankan tempatnya bukan ingin nyerang orang lain dia ingin mempertahankan dengan apa dengan teknologi canggih dan pikiran mereka dan mereka menciptakan teknologi yang luar biasa bukan untuk memerangi bangsa untuk mempertahankan diri dan akhirnya terbukti ya nah sudah dari kalimat Roma Pasal 1915 Tuhan mengatakan aku mengasih kepada orang yang aku kasih aku bermurah hati kepada orang yang berkurah hati dan aku membenci orang yang aku benci itu kalimat ada di dalam keluaran 33 ayat 15 dan di dalam Roma Pasal 9 ayat 15 jadi sesudah semua itu tidak bergantung pada penilaian manusia cara berpikir manusia semua itu bergantung pada cara berpikir Tuhan cara Tuhan menjalankan kehendaknya dan waktu Tuhan mengizinkan bayi-bayi itu mati dan kita bertanya bagaimana si bayi-bayi itu Tuhan tahu yang terbaik dan menurut orang-orang rabi-rabi yang ada pengajaran dalam iman Kristen semua bayi yang mati tanpa bisa bertongjab atas perbuatannya semua masuk dalam surga karena dia nggak bisa bertongjab tapi semua bayi yang ada di dalam bangsa mesir dan itu keturunan di dalam seluruh keturunan putukan Tuhan setelah semua bayi yang mati di sana betul-betul mati masuk binasa semua walaupun bayi karena itu adalah satu tanah seperti tanah-kanaan bantelah semua sampai ke anak-anak sampai ke anjing-anjing peliharaan perterak matiin semua kenapa? itu semua sudah dihapus oleh Tuhan nah surah jadi kita harus mengerti batas-batas dimana kita bertanya apa artinya? surah jangan melangkai dan akhirnya kita punya hati curiga menuduh pada jadi lebih baik surga seperti ayah cabutlah seluruh perkataan dan duduk dalam tabu dan debu dan bertanya pada Tuhan dan mengatakan imanku akan diunisi seperti kenapa ini terjadi penderitaan supaya dosa-dosa yang masih sisa dalam diri itu itu dibakar dibuang oleh Tuhan dan kemudian iman yang seperti emas yang murni itu muncul bercahaya ya sudah kita baca ayat terakhir Yohanes fasal 3 ini jarang orang melihat ini ya ayat 12 kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surga artinya apa yang duniawi apa yang saya beritahu ini loh aku menciptakan kamu tahu gak lihat semuanya ini hal dunia kamu gak ngerti apalagi hal-hal surga spiritual kamu lebih dungu jadi aku lebih ngerti dari kamu aku mengasih kamu aku mengajar kamu aku akan membimbing kamu aku bisa memulihkan kamu dan itu semua engkau harus tahu jangan engkau berbantah dengan aku lagi maka Ayub berkata selama hidupnya Ayub Ayub tidak lagi berbantah dengan Tuhan tidak lagi bersungguh-sung kenapa karena dia tahu akibatnya dosa membawa maut seperti bang seserah sumut-sungut mengerut ayub pun masuk dalam dosa itu banyak orang berkata Ayub itu bersih Ayub itu kudus siapa bilang Ayub sendiri menjelaskan di dalam pasal 32 sampai pasal 42 perkumpulan dia dan Tuhan akhirnya membukakan kalau hal dunia wecak kamu gak ngerti apalagi al-surgawi terus bagaimana kita ini maka duduklah belajar dalam setiap harimu dengan imanmu dengan pengharapanmu tunduk pada Tuhan dan jalani semua dengan hati yang taat pada Tuhan selesai Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dalam hidup kita Tuhan menuntut kamu ikut dia terus ya ada seorang istri kaya sekali dan berkata kepada orang-orang kamu tahu gak apa yang membuat saya tuh cinta dengan suami saya sudah dia gak kaya dia gak miskin dia gak enggak apa ya sudah ditanya dia setia dalam seluruh hidupnya dia selalu memegang janjinya janji cintanya walaupun dia gak bisa kerja dia ngatakan aku tetap cinta kamu walaupun aku gak bisa aku tetap cinta kamu aku berjuang dan itu membuat hatiku bisa terima dia jadi kita diterima Tuhan bukan karena kita sempurna oh karena kamu gak bisa sempurna maka Tuhan terima kamu supaya Tuhan bisa menyempurnakan kamu dan kita selalu ingin apa kalau bisa kamu sediakan abis seperti itu no hati yang belajar kemudian menyerah dan suruh itulah kekuatan kesempurnaan kita apa itu di dalam segala kelemahanku kuasaku anugerahku sempurna dan itulah keluarga Kristen itulah hidup orang-orang berjari ya mari kita berdoa kita bersyukur kami bersyukur hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberitahukan kepada kami melalui ayub dan melalui pemberitaan kehidupan ayub Tuhan jagai kami atas pikiran-pikiran kami yang kadang melalang buana ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan pikiran-pikiran mempengaruhi kami dari pola hidup begitu banyak jalan tradisi warisan baik dari orang tua baik dari lingkungan budaya yang ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat-sangat mempengaruhi dan bisa menyenangkan kami dari kehendak Tuhan ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak selurus dengan firman Tuhan dan hari ini Tuhan kami mau tunggu di hadapan Tuhan kami tahu Tuhan selalu baik berdaulat mempasi semuanya dan maha bijak sehingga apapun yang kami alami terjadi tidak ada satu rencana untuk menghancurkan kehidupan kami menghancurkan keluarga kami tetapi sungguh untuk memberitahu kepada kami betapa kasihnya Tuhan dan betapa cintanya Tuhan penuh dengan kemurah hati terima kasih Bapak untuk kebaikan dan bawalah hati kami supaya kami bisa mencaput semua perkataan kami yang menuduh mencurigai dan bahkan tidak terima dengan Tuhan ampunilah terima kasih Bapak kami bersyukur karena Kristus yang menolong kami menyelamatkan dan yang menembuskan terima kasih dalam nama Tuhan kami sangat membawakan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati